Pimpinan DPR RI menyerahkan kasus pemukulan antara dua anggota DPR pada Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, meski sudah ada pemberian maaf dari korban pemukulan, mekanisme sanksi akan dibahas oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, mohon maaf, kami mengalami gangguan komunikasi dengan pernyataan Ketua DPR tadi, Setia Novanto. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Mahkamah Kehormatan Dewan rencananya menggelar rapat internal terkait insiden pemukulan anggota DPR saat rapat Komisi 7. Ya, rapat digelar Jumat siang ini untuk mengambil langkah selanjutnya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Sufmi Daksu Ahmad menjelaskan, rencananya usai rapat internal akan diambil langkah-langkah terhadap dua anggota Dewan terkait pemukulan, sesuai aturan Mahkamah Kehormatan Dewan. Daksu juga mengatakan belum menerima laporan baik visum maupun laporan tertulis dari kedua pelapian. Sementara laporan belum ada ya ke Mahkamah Kehormatan Dewan, jadi Mahkamah Kehormatan Dewan itu bekerja berdasarkan temuan atau laporan. Nah, laporan belum masuk, tetapi kemudian berdasarkan informasi-informasi yang ada, baik dari saksi maupun di media, tentunya itu merupakan temuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk ditindaklanjuti. Untuk saksinya sendiri dong? Kita belum bisa bicara soal saksi ketika kita kemudian belum mendalami masalahnya. Kalau masalahnya sudah kita dalami, mendengarkan keterangan kedua belah pihak, kemudian saksi-saksi, kemudian diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan, baru kita baru bicara saksi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Terima kasih telah menonton!